Welcome to our channel Berakhirnya zaman dinasti China dan digantikan dengan zaman republik tak terlepas dari satu tokoh ini Yaps, ia adalah Sun Yat-Zen, dikenal sebagai bapak negara China modern Ia menggulingkan zaman dinasti terakhir China, dinasti Qing Dengan banyak melancarkan perjuangan saat masa-masa pelariannya di berbagai negara dari Jepang Amerika Serikat sampai diculik saat berada di Inggris Agar bisa mengenal lebih dekat sepak terjang Sun Yat-Zen dalam memendirikan Republik Cina Data Fakta akan mengelas sepak terjangnya hanya untuk kalian Simaklah Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasikan untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Masa kecil Sun Wen, lahir 12 November 1886 di Xiangshan, China Selatan dari pasangan Sun Da-Teng dan Madame Yang Meski dinamanya Sun Wen, saat lahir orang-orang merga Sun mengenalnya sebagai Sun Deming Kadang-kadang, ia juga dipanggil dengan nama Dick Xiang Saat ia bersekolah di Hong Kong, namanya diganti menjadi Sun Yat-Zen Nah, nama inilah yang lebih banyak dikenal kalangan dunia sekarang Ia tumbuh dari keluarga miskin Ayahnya memiliki sedikit lahan untuk bertani sambil bekerja paru waktu sebagai pencahit Ayahnya juga sering menjadi porter atau pembawa barang-barang di daerah pendakian Selain itu, ia memiliki latar belakang budaya Hakka Yang merupakan salah satu kelompok Tionghoahan yang terbesar di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Masa kecil Sun Yat-Zen dihabiskan untuk membantu ayahnya menggarap lahan pertanian Hingga usianya mencapai 14 tahun Saat itu, saudara kandungnya Sun Mei yang bekerja di Hawaii Sebagai buruh datang membawa Sun Yat-Zen untuk membiayainya melanjutkan sekolah menengah Pada tahun 1475, Sun Yat-Zen masuk sekolah dasar saat usianya menginjak 10 tahun Selanjutnya di tahun 1479, seperti yang telah dibahas di poin sebelumnya Kalau saudara laki-lakinya Sun Mei membawanya pindah ke Hawaii Di negara itu, ia masuk sekolah menengah di Low Learning School dan mulai belajar matematika, sains, agama Kristen, bahasa, dan sejarah Inggris Meski awalnya ia tidak mahir berbicara dalam bahasa Inggris Sun Yat-Zen tekun belajar dengan cepat menguasai bahasa tersebut Dan menerima hadiah untuk prestasi akademisnya dari Raja David Kalakawa Sebelum lulus pada tahun 1882 Ia lalu melanjutkan sekolah di Punah House School tapi hanya satu semester Karena kakaknya keberatan dengan keinginan Sun mendalami agama Kristen di sekolah itu Ia dipulangkan ke desa asalnya di tahun 1883 Tapi hal itu malah membuat Sun leluasa pergi belajar agama Kristen di sebuah gereja keuskupan Di sana, ia kemudian memeluk agama Kristen dan dibaptis dengan nama Rixin yang berarti baru setiap hari Dilarang melakukan praktik kedokteran Setelah resmi memeluk agama Kristen, Sun Yat-Zen pergi ke Hong Kong Untuk melanjutkan sekolah menengahnya yang sempat berhenti di Punah House School Di Hong Kong, ia masuk sekolah menengah keuskupan The Houston Ball School Setelah lulus di tahun 1484, ia melanjutkan sekolahnya di The Government Central School Kemudian di tahun 1886, ia belajar ilmu kedokteran di rumah sakit Guangzhou Boji Di bawah bimbingan misionaris Kristen John Jikar Nah, untuk kakak kamu, kalau Sun Yat-Zen pernah dilarang melakukan praktik kedokteran di Hong Kong Dilansir dari Tirto.id, ia dilarang hanya karena pendekan kedokteran yang ditempuhnya Tidak sesuai dengan kurikulum Inggris saat itu Pelarangan itu terpaksa harus membuatnya melakukan praktik kedokteran hingga ke Makau Di sana, ia berhasil menggabungkan obat-obatan barat dengan teknik pengobatan tradisional China Setelah pencapaiannya itu, ia akhirnya diizinkan membuka praktik sebagai dokter medis Di Hong Kong College of Medicine for Chinese pada tahun 1892 Masa-masa pelarian Sejak ia ditetapkan sebagai buron, ia memilih menyepih sementara di Hong Kong Tetapi pemerintahan Hong Kong yang saat itu mendukung dinasti King Berjanji memberikan hadiah uang kepada siapapun yang berhasil menangkap atau membunuhnya Hal itu kemudian membuatnya bertolak ke London pada tahun 1896 Saat di sana, ia ternyata telah ditubututi dan diculik oleh kekaisaran China atas bantuan Inggris Temannya di Inggris, James Cantely Yang tidak bisa menemukan Sun di berbagai tempat Segera mengambil tindakan mengumpulkan awak media dan menyebarkan kabar penculikannya Hasilnya sungguh mujarab Semua kapal yang berangkat ke China diawasi dengan ketat Dengan Cantely meminta kerutan Inggris Sir Haliday Yang membantu penculikan Sun agar membujuk China melepaskan tahanannya Dengan serbuan dari wartawan dan tuntutan masyarakat Kerutan China di Inggris akhirnya melepaskan Sun Berkat konferensi pers dan wawancaranya itu Ia menjadi dikenal banyak kalangan dari negara lain Termasuk Miyazaki, seorang filsuf yang ia temui di Jepang selepas bebas Yang membantunya mendapatkan dana untuk melawan dinasti King Suntikan dana itu membuatnya membangun ulang Reverb Chinese Society di Hong Kong Untuk kembali menggulingkan dinasti King Mengakhiri Masa Dinasti Cina Serangan kudeta pertama Sun Yat-sen gagal total Bahkan tidak sampai di situ Saat ia kembali mencoba melakukan pemberontakan pada tahun 1900 di Huizhou Ia kembali menemui kegagalan yang sama untuk kedua kalinya Namun dua kali kegagalan itu belum membuat Sun Yat-sen menyerah Pada tahun 1905, dia membentuk aliansi revolusi dari China Anggotanya terdiri atas berbagai pasukan revolusi termasuk kelompok anti pemberontan King Dan juga bekas anggota Revive China Society 6 tahun dilaluinya dari tahun 1905 sampai 1911 Untuk terus mengumpulkan dana, persenjataan dan menambah pasukan Uniknya berkat sebuah kecelakaan menjadi pembuka jalan baginya Dan pasukan revolusi mengakhiri kekosan dinasti King Saat itu ia masih berada di Amerika Serikat menggalang dana Dan di China, bom yang sedang dirakit seorang pemberontak dari pihaknya di sebuah rumah di Wuchang Tidak sengaja meledak dan menarik perhatian pihak keamanan dinasti King Kejadian ini memicu bentrokan dengan pasukan revolusi Hasilnya di luar dugaan, pasukan revolusi malah berhasil menguasai Wuchang Dan yang menjadi awal mula kancuran dinasti King Berkat peristiwa itu, pemberontakan menjalar ke berbagai daerah Membuat 18 provinsi lain memilih untuk melepaskan diri secara serentak dari dinasti King Dan pada Desember 1911 Setelah 16 tahun yang lamanya, Sun berhasil kembali ke negerinya Ia kemudian terpilih menjadi pemimpin Republik Cina yang pertama pada Januari 1912 Sebulan kemudian, kaisar terakhir dari dinasti King bernama Pu Yi Yang berusia 6 tahun secara resmi turun tahta pada 12 Februari 1912 Tidak hanya mengakhiri dinasti King Tetapi juga menyudahi masa kekaisaran Cina Yang telah dijalankan selama ribuan tahun di negara tirai bambu itu Namun baru 69 hari menjabat Sun Yat Sen memilih mundur dari jabatannya pada 10 Maret 1912 Dibuatkan Gedung Peringatan Berkat jasa-jasanya selama hidup Dalam mendirikan Republik Cina Sun Yat Sen dibuatkan gedung peringatan bernama Sun Yat Sen Memorial Hall di Taipei Gedung tersebut dibuat pertama kali untuk memperingati 100 tahun kelahiran Bapak Pendiri Republik Cina ini Presiden Chiang Kai-shek merupakan orang pertama yang memimpin peletakan batu pertama pada tahun 1965 Ahli arsitek Wang Dahung dipilih untuk mengerjakan proyek ini Bangunan ini selesai pada 16 Mei 1912 Setiap pagi ada 5 tentara yang berbaris di luar gedung Sun Yat Sen Memorial Hall Bahkan tentara angkatan darat, laut, dan udara bergantian berjaga setiap 4 bulan Nah itulah tadi perjalanan Sun Yat Sen dalam menggulikan dinasti King dan menjadikan Cina sebagai negara republik Bagaimana menurutmu? Jika ada informasi yang kurang, sampaikan di kolom komentar ya